Reparasi topi itu mengembalikan bentuknya seperti semula, bukan mengembalikan bahan atau material seperti semula atau aslinya. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya di channel Dayoh, di tutorial jahit-menjahit, khususnya menjahit topi ya, Mang. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang reparasi topi ya. Oke, kebanyakan yang suka dengan topi itu tidak tahu atau tidak mengerti dengan apa yang dinamakan reparasi. Reparasi itu sebetulnya mengembalikan bentuknya seperti semula ya, bukan mengembalikan bahan atau materialnya seperti aslinya. Nah, kadang-kadang saya juga suka pusing ya. Ada yang ingin mereparasi bahan dan bentuknya itu seperti aslinya. Ya, nggak mungkin ya, Bang. Ya, Mang. Karena yang saya reparasi itu hanya mengembalikan bentuknya seperti semula ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya visor ini ya. Visor ini kan sudah lembek ya. Sudah lembek. Nah, ini bisa diganti dengan visor yang lebih keras ya. Atau keras, nggak lembek seperti ini. Nah, ini kan lembek ya. Nah, ini modelnya visor datar ya. Jadi, kalau misalnya pengen dikembalikan bentuknya seperti semula, yaitu datar, dan terlihat bagus lagi, harus diganti dengan visor yang baru ya. Nah, di sini saya menggunakan visor. Materialnya itu plastik ya, tapi ini keras ya. Nah, jadi nggak lembek gitu ya. Jadi, nggak lembek. Jadi, bisa menggunakan ini. Nah, ini bahannya itu plastik. Materialnya plastik. Nah, kalau yang model topi seperti ini. Nah, dengan brand seperti ini. Dengan brand seperti ini. Bahan material dalamnya itu, visornya itu kertas karton ya. Jadi, kalau misalnya sering atau terlalu lama dipakai dan sering dicuci, itu akan menyebabkan lembek. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya sering ditekuk seperti ini, akan cepat mengalami lembek ya. Karena bahannya itu karton, kertas karton. Jadi, untuk supaya tidak lembek seperti ini, bisa diganti dengan visor yang bermaterial plastik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan keras. Jadi, kalau misalnya dicuci, ini nggak bakalan lembek ya, karena ini plastik. Nah, kalau yang bahannya karton, itu akan mengalami lembek ya. Kalau sering dipakai atau sering dicuci. Nah, seperti itu ya. Nah, saya memberikan contoh satu lagi ya. Misalnya, panelnya ini robek, terus pengen diganti ya. Itu nggak mungkin sama bahannya ya. Dan kalau misalnya ada borderan, itu kadang-kadang ada yang misalnya pengen masih ada borderannya. Tapi, saya nggak bisa menyarankan itu ya, karena saya tidak punya borderan. Dan saya juga tidak bisa border ya. Dan keahlian saya terbatas ya. Nah, kalau misalnya ini pengen diganti, ini kan otomatis harus dibongkar semua ya. Topi itu nggak semudah yang kita bayangkan mereparasi topi itu. Jadi, kalau misalnya pengen ganti ini, kita harus membongkar satu per satu panel ini. Semuanya ya, semuanya harus dibongkar dan harus membongkar satu per satu. Dan nggak mungkin juga kalau misalnya yang mau diganti panel ini, harus membongkar yang ini. Nggak mungkin ya, Bang. Jadi, harus membongkar semuanya. Nah, seperti itu. Dan jahitannya itu pasti ada sedikit perubahan karena yang namanya mereparasi itu nggak mungkin sama persis pasti ada perubahan atau ada sedikit perbedaan ya. Rapi atau enggaknya itu tergantung si tukang reparasi itu sendiri ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita pengen rapih, kalau ininya nggak bisa disesuaikan, ya nggak mungkin rapih juga ya. Karena topi itu beda dengan pakaian ya. Kalau pakaian, tinggal potong, kelim, jahit, dan seperti yang kita harapkan. Seperti itu ya. Kalau topi itu nggak ya. Kalau topi itu, kita mau reparasi. Misalnya mau ganti panel, kita harus membongkar semuanya. Dan hasilnya itu kadang-kadang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena topi itu, reparasi topi itu gampang-gampang susah ya, Bang. Seperti itu ya. Oke. Jadi, mungkin itu sedikit edukasi atau pembahasan tentang reparasi topi. Oke. Yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Misalnya mau nanya apa atau nanya apa, nanti akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Oke, Mang. Terima kasih. Mudah-mudahan edukasinya bisa memberikan pengetahuan atau pembelajaran untuk kita semua. Oke, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.